Pondok Kopi Jakarta Timur digerebek tim Kemenaker Trans dan Mabes Polri Kamis Malam. Dari dalam kantor, petugas mendapat P98 wanita calon tenaga kerja, yang 81 diantaranya dalam waktu dekat diduga akan diberangkatkan ke Timur Tengah. Mereka berasal dari sejumlah wilayah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Meski memiliki izin, petugas memastikan akan menindak tegas balai latihan kerja luar negeri Restu Putri Indonesia jika dalam penyidikan ditemukan pelanggaran. Para calon tenaga kerja wanita ini kemudian didata dan akan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Moratorium pengiriman tenaga kerja ke Timur Tengah dan Malaysia hingga kini belum dicabut pemerintah. Sejumlah sanksi menanti perusahaan penyalur tenaga kerja jika tetap membandel mengirim calon tenaga kerja secara ilegal.